Muka saya kelihatan aneh Muka saya enggak aneh Dari kemarin-kemarin Mungkin kalian lihat di video-video sebelumnya Saya lebih semangat, lebih ceria dalam Sharing seputar investasi Namun kali ini sedikit lebih lemah Ya teman-teman tebakannya benar Karena semua market saat ini Sedang merah Semuanya Tidak terkecuali Termasuk juga market di bursa Amerika Apa sih penyebabnya? Benar lagi man teman Salah satu penyebabnya adalah Perang antara Rusia dan Ukraina Jadi bagaimana keadaan Portofolio saya saat ini? Mari kita lihat bersama man teman Nah man teman, sudah lihat kelihatan kan Di samping, ini adalah layar Gotret saya man teman Kondisi market sekarang sedang minus Lagi ya man teman ya Dan mari kita lihat bersama Ops, 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 ops Saya mencium Atau saya melihat sesuatu yang agak Menarik Apakah itu teman-teman? Kita terus sering lebih dalam Oke, tapi sebelumnya mari kita update Portofolio saya yang minus Dimana Tesla minus 21% Nvidia minus 20% Semuanya minus 2 digit Dan, oh sorry man teman Katakan semua minus 2 digit Ada beberapa saham yang hanya minus 1 digit Seperti Disney dan Apple Teman-teman ya Dicatat semuanya minus ya Jadi, ketika merah Yung, gimana kabar keadaan Portofolio-nya Merah Semerah Darah ini Terus Yung, apa yang akan kita lakukan? Nah Mari kita sharing bersama Nah, teman-teman Ini adalah grafik Harga Harga DJI Indeks harga DJI Sekarang posisinya masih turun Dalam, teman-teman Bisa lihat sendiri Dari sini puncak tersebutnya Sudah turun sampai sini Ya, teman-teman Apa lagi ditambah dengan Perang Rusia dan Ukraina Terus apa yang ingin saya sampaikan, teman-teman Nah, teman-teman pasti ingat Kejadian Dua tahun yang lalu Ketika Negara api menyerang Bukan, itu film Avatar Ketika COVID-19 menyerang Kita flashback kembali, teman-teman Yung, Yung lagi mengingat masa lalu ya Enggak Tapi kita bukan mengingat masa lalu Tapi kita mempelajari Apa yang terjadi di masa lalu Supaya jadi pembelajaran Nah, di sini loh, teman-teman Market di sini ya Di sini kan Saya kasih tanda Ini kan lagi bagus-bagusnya kan Ya, Corona datang Turun Blop Sampai di sini Minus sampai hampir 40% Market Amerika Ya, Yung terus Apa? Saya asuk Wow, gitu Enggak, teman-teman Tapi kita lihat Kita belajar dari pengalaman sebelumnya Ketika market turun sangat dalam Di kondisi pandemi Semua perusahaan terdampak Kena efeknya Benar sekali Namun perlu diingat Semua perusahaan berusaha Recovery dan makin lebih baik Agar para investor mau kembali Terbukti Teman-teman Lihat dari yang di sini paling dalam Teman-teman bisa melihat grafiknya sendiri Ini tidak rekayasa, teman-teman Ini bukan saya yang buat Tapi ini kejadian yang terjadi Ya Market naik kembali Dari posisinya yang paling rendah Naik hampir Kita lihat bersama Ini berapa nih? Dari sini sampai Sorry, kita naikin lagi ya Ini masih bisa naik lagi Mohon maaf Ini gak ada most nih Jadi agak susah nih naiknya Iya 99% Atau bisa dibilang 100% Sudah naik 2 kali lipat Dari 2 tahun yang lalu 2022-2020 Sampai sekarang Dari sini Teman-teman agak nangkam gak? Wah Pasti seperti itu kan Teman-teman kan sekarang Kondisinya ya Baik Saya kan lebih dalam lagi Teman-teman Nah Di sini ketika perang Teman-teman Terjadi Memang market sedang turun Kondisinya tidak kondusif Tapi ingat Di sini pula lah Adanya Peluang Untuk kita melakukan investasi Kok peluangnya? Benar Dilihat dari kejadian masa lalu Ketika pandemi Teman-teman bisa lihat di sini ya Dia Permarket kita Amerika bisa naik kembali Nah Ini kondisinya lain Kondisinya lain Tidak sama Kenapa saya mengatakannya tidak sama? Ketika masa pandemi Semua kena dampak Bener gak teman? Bener ya Namun Ketika perang Antara Rusia Dan Ukraina Apakah perusahaan-perusahaan Amerika Kena dampak? Memang kena dampak Mungkin sedikit Tapi gak separah Covid Kemarin Perusahaan-perusahaan ini Masih mencatatkan Mata yang mengerikan Di luar ekspektasi Ya perkembangannya Seperti itu Perusahaannya itu So far so good Beberapa perusahaan Masih mencatatkan Performa yang luar biasa Tau banyak ya Tenang Man teman ingin tahu Informasi yang Singkat padat jelas Seperti ini Man teman tinggal follow saja Instagramnya Gotret Hey Gotret Disitu nanti ada update Seputar bursa Amerika Dan saham-saham Amerika Man teman tinggal lihat sendiri Gampang Seperti yang saya lakukan Oke balik lagi Jadi menurut saya sendiri Ini adalah sedikit peluang Bukan sedikit sih Peluang emas Man teman Ketika kita melakukan Investasi Di saham-saham Yang masih memiliki Potensi bagus Dia turun Hanya karena Kondisi global Yang tidak kondusif Man teman Di piju awal Man teman tahu saya Pencium sesuatu ya Man teman Mari saya kasih lihat Man teman seperti ini Seperti saham tes Man teman ya Man teman lihat Pembukaan hari ini Ada perlawanan Yang sangat agresif Dia buka di harga 700 Dan sekarang posisinya Sudah ke 775 Buka turun Dan sekarang ada Pembalikan Begitu pula dengan Saham Apple Ya ada Pembalikan Buka Buka Gap turun Sekarang mulai ada Pembalikan Jadi di kondisi Seperti ini Kita harus lebih Giat Lebih teliti Dan melihat Perusahaan-perusahaan Yang masih perform Dengan bagus-bagusnya Sehingga kita bisa Melakukan investasi Secara perlahan Tenang Di aplikasi Gotret Beli saham Seperti Apple Tesla Dan lainnya Bisa dimulai Hanya dengan Satu dolar Saja Man teman masih Takut Perang Rusia Dan Ukraina Kapan selesai Ya kita mulai Satu dolar Satu dolar Saja Sambil melihat Potensi Atau kondisi market Kedepannya Bagaimana Apakah semua Saham boleh dibeli Nah Disini perlu dicatat Kita hanya melihat Potensi-potensi Perusahaan Yang secara Fundamentalnya Masih kuat Turun hanya Karena kondisi Global Yang tidak Bagus Emang ada Yang perusahaan Yang masih kurang Bagus Nah Disini saya juga Memberikan contoh Kondisi global Sudah tidak bagus Ibarat habis Jatuh Ketimpa tangga Ditimpa lagi Gorila Sakitnya bertubi-tubi Kondisi global Sudah tidak bagus Dia diserang lagi Kondisi eksternal Yang membuat dia Lebih tidak bagus Saham apakah itu Yap Benar sekali Saham tersebut Sudah saya balas Balas pula Sudah saya bahas Di PGO sebelumnya Benar Saham tersebut adalah Saham meta atau facebook Emang kenapa Yang ketimpa tangga Dan ketimpa gorila Nah Kondisi global Sudah tidak bagus Di PGO sebelumnya Saya ada sempat Sharing Apple Pembaharuan Kebijakan privacy Intinya seperti itu Teman-teman Ya teman-teman Sehingga menyebabkan Meta atau facebook Ini kesulitan Dalam memasang iklan Untuk target Targeting ads Kepada orang yang Sedang mencari sesuatu Sehingga iklannya Kena sasaran Ya teman-teman ya Jadi Apple itu Ibarat kata gini loh Teman-teman Nanti para user Apple Itu bisa menentukan Ini aplikasi Mau nge-track Kebiasaan kamu Tidur jam belapa Bangun jam berapa Bukan Kebiasaan kamu Apa yang kamu lakukan Contoh nih Man-teman lagi Lihat sepatu Contoh ya Man-teman Searching google sepatu Kemudian Sadar gak Man-teman Si instagram muncul deh Siapa yang jual sepatu Si facebook keluar deh Siapa yang jual sepatu Sering kan kayak gitu Ya itu yang dinamakan Targeting ads Yang dilakukan oleh Meta Sehingga Kena sasaran Para pengiklan pun Senang Dan melakukan iklan Melalui facebook Ataupun instagram Seperti itu Teman-teman Namun apple Sudah gak boleh Kayak gitu lagi Para user Boleh pilih Oh lu mau liat gua Enggak gua izinin Blok Oh oh Meta gak bisa Ngapa-ngapain Hal itulah yang menyebabkan Pada satu hari itu Meta langsung Turun Dalam Dan diperkirakan Dia akan rugi Sebesar 10 miliar US dollar Di hari itu juga Market cap meta Turun 232 miliar Hanya dalam satu hari Ini mungkin mencatatkan Sejarah Terus yuk Itu udah baru Ketimpa tangga Udah jatuh Ketimpa tangga Sekarang dia akan Ketimpa gorilla lagi Dimana Google juga Melakukan update privacy Seperti gitu Kurang lebih Ya temen ya Kurang lebih Seperti itu Melakukan update privacy Nah Bagaimana Kalo keadaannya sekarang Kalau sudah Apple melakukan update privacy Google juga gak mau Kalah Dia mau ngikut-ngikut Ini bukan ngikut-ngikut Namanya juga Saingan ya temen ya Nanti orang milih Oh saya pilih Apple lah Karena lebih privacy Privacy saya terjaga Google juga gak mau kalah Saya juga ada Melakukan update privacy Ini loh Saya akan Privacy baru ini Ini akan saya ganti Dengan privacy lama Tapi Google masih lebih baik Dia memberikan Waktu selama 2 tahun Kepada para pengiklan Ya Untuk melakukan adaptasi Terhadap privacy Baru saya ini Nah Seperti itu Temen temen Sehingga ada Beberapa Para pemeringkat Memberikan Peringkat lebih rendah Atau target Harga lebih rendah Seperti yang Lakukan HSBC Kepada meta Nah Jadi disini Temen temen Ada sedikit Memuka wawasan ya Temen ya Bukan berarti Kondisi global Sedang turun Kita hajar Semua saham-saham Bukan temen Tapi tetap Kita melakukan Analisa Lebih dalam Kondisi market Yang sedang tidak bagus Analisa Harus lebih dalam Ya temen ya Temukan peluang Dimana perusahaan-perusahaan Yang masih baik Yang masih perform Untuk melakukan Investasi Secara perlahan Saya ingatkan Sekali lagi Di aplikasi Gotret Kita beli saham Dimulai Hanya 1 dolar Saja Deposit juga Cuma 10 dolar Saja Dan bagi Temen yang bingung Mau install Aplikasinya Dimana Sudah ada Di kolom Deskripsi Dan bagi Yang sudah Instal Gunakan Saja kode Referral Yang di atas Ini Sehingga Temen dapat 2 dolar Yang bisa Digunakan Langsung Untuk Beli saham Di bursa Amerika Nah Man temen Jadi bagi Man temen Huy Saya punya nih Saham Inseran saya Kebetulan Market sedang Kayak gini Saya akan mulai Investasi Karena secara Laporan keuangannya Dia masih perform Dia bagus Di luar Ekspetasi Mengerikan sekali Kan Huy Sahamnya adalah Drop saja komen Di bawah Kita sharing bersama Bagi info Kepada Man temen Yuk Kita sikat Baru Harapannya Perang Segera Usai Sehingga Kondisi Semakin Membaik Dan Perusahaan Perusahaan Yang Tumbang Turun Karena Kondisi Global Akan Naik Kembali Seperti itu Man temen Jadi Saya rasa Sekian Menurut Piju Kali ini Man temen Saya harap Sedikit Bermanfaat Bagi Man temen Jadi Kita bisa Melihat Potensi Potensi Yang ada Saat ini Dan bagaimana Temen Yang masih Bingung Punya Pertanyaan Ataupun Request Drop saja Komen Di bawah Ini Oke Jadi Nantikan Video-video Saya berikutnya Akhir Kata Saya Semun Pernisil Kesini Cuma Ke Ukraina Saya Aman Teken 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 Di sini Terima Terima kasih.